Yang saya hormati Pak Arief, pimpinan rapat dan juga seluruh anggota Panjai, yang saya hormati, para narasumber, Alhamdulillah bisa bertemu, Prof. Siti Zuro, Prof. Pak Cengarijan, dan Mbak Titi. Sebenarnya saya ingin datang ke secara fisik nih Pak Arief, ke Komisi Jumat Kerapat. Sudah lama nggak ketemu Pak Arief nih, terakhir kita menjadi pemantau pemilu di Filipina. Mungkin masih ingat Pak Arief ya, berapa tahun yang lalu, pemantau internasional di Filipina. Yang di sana itu sudah menggunakan, undang-undang pemilunya sudah mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya, seperti yang sedang direncanakan oleh Komisi 2 sekarang. Mungkin saya langsung saja, tadi setelahnya sudah banyak disampaikan oleh Mbak Titi, jadi banyak yang saya amini. Mas Topo, kalau di Filipina itu, di Filipin, ya, manipulitik bebas saja itu. Saya kok tidak mendengar ya? Di Filipina yang kita kesana itu manipulitiknya bebas. Halo, apakah surah saya terdengar Pak Arief? Tendengar, terdengar. Oke, baik. Jadi, saya akan melanjutkan, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Titi Anggra ini. Saya akan fokus, karena banyaknya permasalahan dalam undang-undang ini yang sangat tebal, seperti yang disampaikan oleh Prof. Siti Zuro. Saya akan fokus di Electrojustice. Dan kemudian nanti beberapa persoalan mengenai tindak pidana pemilu, serta kelembagaan yang berkaitan dengan penyelesaian, pelanggaran, sengketa, dan tindak pidana. Saya akan fokus di sana saja. Bagi saya, Electrojustice itu pengertiannya adalah, untuk konteks Indonesia, adalah suatu metode yang kita gunakan di negara ini, melalui lembaga-lembaganya, dalam menyelesaikan ke-6 jenis pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, serta sengketa pemilu, untuk memenuhi hak pihak-pihak yang dirugikan, serta melindungi semua proses pemilu, dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar peraturan pemilu. Nah, itu adalah pengertian saya mengenai Electrojustice. Nah, ini bisa terwujud kalau kerangka hukumnya itu, kita langsung saja ke halaman 9 ya, kalau boleh langsung ke halaman 9. 9. Langsung di halaman 9. Terus saja, halaman 9 dari slide. Halaman 9. Baik, ya. Mungkin di halaman selanjutnya, halaman 10. Jadi, yang jadi masalah kalau bagi saya, setelah ini pengalaman dari bertemu berbagai, apa, teman-teman, banyak sekali teman-teman penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya ke bawah, bawah asur dan jajarannya ke bawah, serta di putusan-putusan dari DKPP, kemudian juga berbagai penanganan, karena dalam banyak kesempatan saya diminta juga. Berbagai pengalaman itu. Jadi, menurut hemat saya, pembagian atas jenis-jenis pelanggaran atau sengketa yang 6 itu sudah oke. Itu ada di halaman 10, di halaman 10, yang dipahankan di undang-undang ini, yaitu tindak pidana pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa tun pemilu, tata usaha negara pemilu, dan terakhir perselisian hasil pemilu. Nah, sebetulnya ini sudah cukup baik pembagian ini, tetapi ketika detailnya di dalam undang-undang, dan juga di dalam kegiatan ini, baru itu ada permasalahan-permasalahan yang ingin saya berikan urun rembuk. Pertama adalah mengenai kelembagaan, kelembagaan yang menangani ke-6 persoalan ini. Nah, di sini ada masalah, yang mungkin untuk lebih singkatnya, kalau papernya nanti sudah saya berikan, Pak Arief, saya masuk di halaman 11, ini adalah intisari saya, catatan saya dari baik undang-undang 7 2017 maupun di BRAD. Pertama begini catatan saya, penyelenggara pemilu, itu ternyata mendapat ancaman pidana yang sangat banyak. Sekitar 20 persen dari seluruh 77 jenis tindak pidana pemilu adalah untuk penyelenggara pemilu. Mulai dari Ketua KPU sampai KPS. Itu sekitar 20 persen dari seluruh tindak pidana. Dan ini sangat tidak lazim. Karena negara-negara lain, penyelenggara itu justru yang harus dirindungi, yang punya kewenangan, tugas, dan sebagainya, sehingga tidak terlalu sibuk untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman pidana dan pelanggaran. Lalu yang berikutnya, ada beberapa kekurang sinkronan dalam pengaturan tindak pidana pemilu. Baik mengenai norma perintah atau larangan, dengan ketentuan pidananya. Itu kadang-kadang tidak sinkron. Tentang subyek tidak pidananya, kadang-kadang kurang sinkron antara subyek dengan sanksi pidananya misalnya. Kemudian juga dengan kekurang jelasan unsur-unsurnya, dan sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, subyek atau pelaku dari tindak pidana pemilu ada berbagai macam. Nah, tetapi kadang-kadang tidak sinkron. Ini menambahkan yang tadi antara subyek dengan sanksinya itu tidak sinkron. Kemudian, saya ingin loncat saja, karena ini catatan saya yang agak lebih detail, adalah misalnya mengenai subyek tadi, ada di nomor 7, di halaman 12, misalnya pasal 529 dan 530 di undang-undang yang sekarang berlaku, undang 7, 2017. Subyeknya misalnya korporasi, tapi sanksi pidana-nya adalah penjara dan denda. Jadi, di sini tidak nyambung antara korporasi dengan sanksi penjara, misalnya. Dan sebagainya. Lalu, saya coba untuk melihat dari... Pada undang-undang 7, 2017, itu tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran. Memang di RKUHP itu tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, tapi untuk saat ini masih perlu. Karena apakah itu terjadi di luar negeri, kita masih perlu menggunakan asas nasionalitas aktif. Dan kalau tidak jelas apakah itu kejahatan atau pelanggaran, itu untuk menerapkan pasal 5, itu agak kesulitan penegak hukum. Yang menemukan pidana-pidana ini di luar Indonesia. Kemudian, saya boleh loncat ke bagian E, itu di halaman 14, 15. 14 ya. Meninjau mobil penyelesaian pelanggaran dan sekitar pemilu yang tadi sebagian, sudah disinggung oleh Mbak Titi. Jadi, kalau menurut hemat saya, ini ada persoalan kelembagaan. Jadi, kita perlu ada suatu penyesuaian model lagi, Pak Arief dan Ibu Bapak semua. Sekarang begini, sebagai ilustrasi. Yang paling, menurut hemat saya, yang paling banyak kerjaannya mengawasi, menerima laporan, memproses banyak jenis, pelanggaran, administrasi, sengketa proses, tindak pidana pemilu, itu adalah bahwas lu. Dan yang paling banyak menjadi objek sasaran pelaporan, kemudian dipanggil, dan seterusnya, ini adalah KPU. Jadi, kalau kita lihat di halaman 14-15 paper saya, di situ saya gambarkan kesimpulannya seperti ini. Dari halaman 14-15 paper saya, kesimpulannya begini. Pertama, bahwas lu terlalu banyak tugas dan kewenangan. Pengawasan, penerimaan laporan, menginvestigasi, pemrosesan, penerusan laporan, atau penerimaan, mengajudikasi. Jadi, tadi Mbak Titi mengkritik, dia yang menemukan sengketa, menemukan pelanggaran, dia juga mengajudikasi. Jadi, pada cek, menerusan laporan, jadi seolah-olah bahwas lu seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk sengketa proses. Kemudian pengawasan putusan, atau keputusan, hampir semua lembaga. Nah ini, Jadi, keputusan KPU, bahwas lu juga yang mengawasi, keputusan DKPP, bahwas lu yang mengawasi, keputusan pengadilan terkait dengan pemilih, bahwas lu yang mengawasi, dan berbagai lembaga yang terkait dengan pemilih. Kemudian yang kedua, ini di halaman, maaf, di halaman 17, di halaman 17, dari paper ini. Kesimpulan yang kedua, dari ketentuan di Undang-Undang 7 2017, di halaman 17, yang kedua, laporan pelanggaran, itu bisa berubah, menjadi sengketa, atau sebaliknya, sengketa menjadi pelanggaran, di tangan bawah selu. Jadi karena bawah selu paling berkuasa, baik untuk sengketa, maupun pelanggaran. Jadi awalnya tadinya sengketa, tapi setelah diproses di dalam, bisa jadi pelanggaran. Atau sebaliknya, laporannya atau temuannya pelanggaran, ya di bawah selu bisa menjadi sengketa. Tidak ada kontrol mengenai ini. Kalau kontrol, KPU protes, KPU bisa dijadikan, terlapor di DKPP. Ini kan agak repot. Kemudian, yang ketiga, tidak adanya mekanisme check and balances, yang tadi saya sudah singgung, dalam mekanisme penyelesaian sengketa, proses pemilu. Di mana bawah selu bisa menjadi pihak yang menemukan sengketa, mengajudikasi sengketa, memediasi, dan memutuskan sengketa. Jadi arah putusan sudah bisa ditebak, karena bawah selu yang menemukan itu. Untuk sengketa, misalnya. Untuk pelanggaran administrasi juga seperti itu. Tidak ada mekanisme check and balances dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Di mana bawah selu bisa menjadi pihak yang menemukan pelanggaran, mengajukan, memproses, dan memutuskan pelanggaran administrasi. Jadi kalau KPU tidak melaksanakan itu, KPU akan di-DKPP kan. Jadi arah putusannya juga semakin jelas. Yang kelima, kesimpulan saya adalah, pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, KPU dari pusat sampai kabupaten kota menjadi pihak yang paling dirugikan. Pertama, dalam hal KPU dan seterusnya kebawah, dianggap tidak menjalankan putusan bawah selu, maka diadukan ke DKPP, dan kemungkinan dijatuhi sanksi. Yang kedua, kalau bawah selu dan seterusnya dari pusat sampai ke daerah, dapat mengajukan KPU ke DKPP, tapi tidak sebaliknya. Jadi KPU tidak bisa melaporkan bawah selu ke DKPP. Yang keenam, KPU dan seterusnya sampai ke daerah menjadi pihak paling lemah. Padahal di seluruh dunia, KPU atau Election Commission atau Electoral Commission adalah lembaga terkuat dan yang paling berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Dalam konteks kerangka hukum Indonesia, KPU ini bisa diperiksa, diproses, dijatuhi sanksi oleh, Satu, bawah selu dalam pelanggaran administrasi. Dua, bawah selu dalam sengketa proses. Tiga, DKPP dalam pelanggaran kode penyelenggara. Empat, bawah selu, gak kundu, penyidik, JPU, hakim, PN sampai hakim PT pada tindak pidana pemilu. Dan yang terakhir, menjadi di proses, di Mahkamah Konstitusi dalam perselisian nasib pemilu. Jadi saya ketemu dengan komisioner DKPP itu. Semen, dia dipanggil oleh bawah selu untuk pelanggaran administrasi. Selasa dipanggil oleh DKPP. Robo dipanggil KPU untuk pelanggaran untuk sengketa. Komis dipanggil polisi. Jumat, itu setiap pekan itu masih hanya untuk ngurusin yang seperti itu. Jadi, bagaimana KPU akan menyelenggarakan suatu pemilu yang berkualitas, kalau dia terus sibuk dengan menjadi obyek pemeriksaan dari berbagai lembaga. Yang berikutnya, di dalam paper saya di halaman 18, batasan waktu, Pak Arief dan Ibu Bapak semua yang saya hormati, batasan waktu penanganan pelanggaran ini menurut saya juga perlu dipikirkan ulang. Pertama begini, kalau kita periksa, seluruh jenis pelanggaran atau sengketa itu punya batasan waktu. Saya sepakat itu. Walaupun di Undang-Undang, 7.2017, uniknya untuk pelanggaran kode etik, itu diserahkan kepada DKPP mengaturnya, batasan waktu. Jadi, sangat sedikit pasalnya kebentuan. Tapi, untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses, sengketa tun, itu diberikan batasan waktu yang lebih jelas, lebih detail. Tapi, yang saya persoalkan bukan itu. Yang saya persoalkan adalah, semua disamakan, yaitu jenis pelanggaran, sengketa, tindak pidana, disamakan, semua ada batas waktunya. Termasuk tindak pidana. Jadi, di sini yang menjadi concern saya, perhatian saya adalah tindak pidana ini. Karena, di tindak pidana pemilu ini, pelaporan atau temuannya, 7 hari sejak ditemukan atau diketahui. 7 hari. Tindak lanjut di bawah, 7 hari sejak ditemukan, laporan atau diterima. Penerusan ke polisi, 1x24 jam. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, itu 1x24 jam, kemudian 14 hari, 3 hari, dan seterusnya. Pemeriksaan di PN, 7 hari. Kemudian di PT, juga sangat singkat waktunya. Dan ini, mungkin sekitar 3 bulanan itu harus sudah selesai. Yang paling parah adalah, pelaporan itu 7 hari, sudah ditemukan dan diketahui. Jadi, kalau diketahui lama, sudah itu. Padahal betul-betul terjadi, secara material terjadi, tidak bisa diungkap lagi. Kalau misalnya, bawah, semua dia saksi, saksinya pertama kali datang, hari kedua dia tidak mau datang, bawah, semua tidak punya upaya paksa untuk manggil itu. Bawah Suh tidak bisa menyelesaikan berkasnya. Ketika dia mahu ke Gakundu, walaup oleh Gakundu. Sementara, polisi, itu akan merintahkan Bawah Suh. Itu cari saksinya. Itu cari buktinya. Padahal Bawah Suh tidak punya upaya paksa. Jadi, mengalami kelemahan-kelemahan. Jadi, yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, banyak perkara yang kandas, yang seperti ini. Padahal di berbagian negara, yang sepanjang saya tahu, misalnya, itu batasan waktu, atau daluasannya, yang diatur, seperti juga tindak-tindak yang lain. Nah, kalau kita misalnya, penggunaan surat palsu, pembuatan atau penggunaan surat palsu, mungkin batas daluarsanya, bisa lebih dari sekitar 12 tahun. Tapi, di sini, tadi, 7 hari sejak kita ketemu kan. Sangat tidak masuk akal. Nah, sehingga yang terjadi adalah, sebetulnya, dalam faktanya, banyak sekali perkara pidana, yang tidak tersentuh, oleh hukum, pemilu. Nanti kalau sudah lewat masa pemilu, sudah, sudah selesai, sudah tidak bisa diungkit lagi. Itu soal waktu, Pak Arief dan Ibu Bapak, semuanya saya hormati. Lalu, bagian yang lain, yang ingin saya, sampaikan, adalah, mengenai, nah ini, mungkin di, ya, saya masuk langsung ke draft yang diberikan. Draft 6 Mei, Pak Arief dan Ibu Bapak semua. Itu, di slide saya, halaman 20, di paper saya, itu set yang saya berikan. sayang sekali, saya tidak bisa membahas banyak, termasuk tindak idranya. Tapi, saya berikan beberapa catatan. Misalnya begini, Pasal 109, tugas Bawaslu, menyusun B, 109 B, itu melakukan penjagaan dan penindakan, satu, pelanggaran pemilu, dua, sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu, mestinya bukan di, ini soal bahasa saja, mestinya bukan ditindak, tapi diselesaikan. Tapi, maupun di undang-undang yang sekarang berlaku, masih sama, sengketa pemilu ditindak. Ini harusnya bukan ditindak, tapi diselesaikan. Lalu, juga di Pasal 109, misalnya, tugas Bawaslu adalah, mengawasi pelaksanaan tahapan penelenggaran pemilu, mengawasi, kemudian mencegah praktek politik uang. Nah, politik uang ini dikhususkan, padahal dia juga bagian dari, pelanggaran pemilu yang lain. Lalu, yang saya juga khawatir di dalam efektifitasnya adalah, di 109 F, 109 F, yaitu mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota kepolisian di Indonesia. Ini refleksi dalam kenyataannya. Ada pertanyaan begini, apakah Bawaslu yang harus mengawasi netralitas ASN? Kan sudah ada undang-undang yang terkait dengan netralitas ASN, dan itu bukan Bawaslu sebetulnya yang menegakkannya. Kemudian TNI atau Polri atau Bawaslu bisa mengawasi netralitas TNI misalnya. Nah, itu soal efektifitas di dalam prakteknya. Dan lain-lain-lain, ini silakan nanti di paper sudah saya berikan. Saya ingin mempersingkat saja di bagian terakhir, yaitu halaman 24 dari paper saya, halaman 24, pinjauan atau setidak pidana pemilu dalam draft. Pak Arief dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini hanya beberapa catatan saja. Karena sebenarnya seperti sampaikan Mbak Titi, saya kira ini nggak selesai begini saja, karena mungkin bisa panjang itu, karena banyak pasalnya. Nah, ini catatan saya untuk draft, khususnya tidak pidana. Pertama, satu, tidak konsisten ancaman penjara dan denda. Formulasi semua ancaman pidana, ada penjara dan denda. Berarti, misalnya pasal 678, 679, seterusnya. Denda disebutkan secara nominan 701. Nah, yang jadi masalah, yang kedua, untuk tindak pidana yang diancam maksimum 2 tahun, tidak ada minimum khusus. Tidak ada minimum khusus. Nah, sebentar. Untuk yang diancam lebih dari 2 tahun, ada minimum khusus. Itu yang banyak. Tapi, ternyata di pasal 707, ada minimum khusus 1 tahun, dan maksimum khusus 2 tahun. Jadi, ini nggak konsisten. Yang rata-rata untuk maksimum 2 tahun ke atas, baru ada minimum khusus. Tapi, ada. Yang maksimum hanya 2 tahun, ada minimum khusus. Lalu, di pasal 709, penjara paling lama 4 tahun, dan denda 48 juta. Tapi, tidak ada minimum khususnya. Baik penjara, maupun denda. Di pasal 714, ada penjara paling lama 3 tahun, dan denda 1 miliar, tapi tidak ada minimum khususnya. Baik untuk penjara, maupun denda. Boleh lihat lagi? Turun lagi. Pasal 684, tidak ada minimum khusus untuk penjara. Namun, ada minimum, ini salah ketik, namun, ada minimum khusus untuk denda. Tapi, penjarahnya tidak ada minimum khususnya. Pasal 689, tidak ada minimum khusus penjara, tapi ada minimum khusus denda. Kemudian, bawahnya, tampaknya, dalam grad ini ada rasio antara penjara, atau kurungan, dan denda. Yaitu, kalau saya baca, kebanyakan 1 tahun. 1 tahun penjara, atau kurungan, sama dengan 12 juta, dendanya. Itu misalnya, di pasal 676, 677, 678. Tapi, di pasal 683, rasionya 1 tahun, sama dengan 60 juta. Pasal 685, rasionya 1 tahun, sama dengan 3 juta. Pasal 686, rasionya 1 tahun, sama dengan 6 juta, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, tidak konsisten ancaman pidana penjara, atau kurungan. Hampir semua tindak pidana di belak ini, diancam dengan pidana penjara. Khususnya, diancam pidana, pidana lebih dari 1 tahun. Misalnya, 678, 679, seterusnya. Yang diancam, hanya 1 tahun, dengan kurungan. Jadi, kalau kurungan hanya 1 tahun, di 676, 682. Tapi, di pasal 699, ada ancaman 3 tahun kurungan. Padahal, kita tidak mengenal. Kurungan bisa sampai 3 tahun. Paling lama, 1 tahun. Lalu, ini sama dengan kesalahan yang ada di undana yang lama, ada unsur kok terbukti. Kalau terbukti, ya semua tindak pidana, baru bisa di pidana pelakunya, kalau terbukti. Jadi, tidak perlu ada kata-kata yang terbukti. Itu di dalam unsur tindak pidana. Sebetulnya, masih banyak lagi. Tapi, mohon maaf, saya mungkin sebagai contoh saja, di beberapa persoalan, atau beberapa yang perlu diperbaiki, di dalam berakh ini, saya mengatakan sebagian di sini. Demikian, Pak Arief, semua teman-teman narasumber yang saya hormati. Mohon maaf, cikari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.